Eternal Secret King Season 99 Bab 981, Pedang Tanpa Hati Untuk apa Asura datang ke sini? Dia datang untuk mengunjungi 100 sekte penyempurnaan dan pergi begitu saja. Petik 2 Saya tidak yakin, orang itu selalu bertindak tanpa syarat. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Dia mungkin di sini untuk Su Simo juga. Namun, dia mungkin tahu bahwa dia bukan tandingan ketika Daolord Extreme Fire menunjukkan kekuatannya dan memutuskan untuk melarikan diri. Petik 2 Banyak Daolord melihat ke belakang Yan Bei Chen dan berdiskusi dengan lembut. Su Simo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu bahwa Yan Bei Chen memiliki motif tersembunyi untuk datang ke sini. Selain itu, kemungkinan besar baginya. Semuanya, silakan lanjutkan ke Aola Dalam. Daolord Extreme Fire menganggup pada Su Simo dan berbalik ke dalam 100 sekte penyempurnaan. Daolord Extreme Fire akan menerobos ke alam tubuh bersama dan ini adalah masalah penting, Su Simo juga tidak mengganggunya untuk masalah Yan Bei Chen. Merenung sejenak, Su Simo keluar dari 100 Refinement Sek sendirian. Paman Tuan, kemana kamu akan pergi? Tepat ketika Daolord Scarlet Star hendak pergi, dia menabrak Su Simo dan bertanya dengan santai. Aku hanya jalan-jalan, jawab Su Simo dengan ambiku. Daolord Scarlet Star mengingatkan, Paman Tuan, hati-hati. Jangan tinggalkan 100 sekte penyempurnaan. Pedang abadi Dewa Dao dan yang lainnya seharusnya tidak pergi jauh. Petik 2 Dengan mengatakan itu, Daolord Scarlet Star pergi dengan tergesa-gesa untuk memberitahu para tetua sekte tersebut. Daolord Extreme Fire hendak menerobos dari alam karakteristik Dharma dan semua sesepuh tubuh bersama dari 100 sekte penyempurnaan harus muncul untuk melindunginya, tidak ada yang harus terjadi selama proses ini. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Daolord Extreme Fire dan tidak ada yang memperhatikan kepergian Su Simo. Su Simo menuju ke depan dan melesat keluar 100 Refinement Sek. Melewati pintu masuk 100 sekte penyempurnaan, Su Simo tiba di depan penjaga gerbang dan bertanya, kemana perginya para Dewa Dao karakteristik Dharma itu. Di sana, bocah penjaga gerbang itu menunjuk. Su Simo menganggup dan berlari ke arah yang ditunjuk bocah itu tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut bahkan jika dia bertemu Daolord Immortal Sword dan yang lainnya. Meskipun dia bukan tandingan mereka dalam hal kekuatan tempur, dia bisa mengandalkan banyak kartu trufnya seperti blood escape untuk melarikan diri. Tak lama, Su Simo merasakan sesuatu. Menurunkan tubuhnya, seluruh tubuhnya hampir menempel ke tanah. Anggota tubuhnya bergerak pada saat yang sama dan tubuhnya meluncur ke depan seperti ular piton raksasa tanpa suara. Su Simo datang ke sepetak rumput lebat sebelum berhenti. Dia menyipitkan matanya dan mendengarkan dengan ama. Ada beberapa sosok yang berdiri di udara di depan. Pedang abadi Daolord Pedang Sekte dan Kin Pianran. Ada juga Daolord Cloud Rain, Daolord Breaking Skis dari Sekte Heavenly Deeper, Daolord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace, Daolord Cloud Soon dari Chaos Essence Sek, Biksu Kongwen dari Biara Tanpa Bentuk dan Biksu dari Wisdom Monastery Liaoming. Ada juga Daolord Heaven Sea dari salah satu Sekte Atas, Sekte 5 Elemen. Sembilan Daolord Berdiri Bersama. Di seberang mereka berdiri sosok lain berjubah hitam dengan ekspresi dingin dan pedang merah darah di bahunya. Asura, Yan Bei Chen. Asura, mengapa kamu mengikuti kami? Daolord Cloud Rain sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedikit tidak sabar. Asura memiliki kepribadian yang eksentrik dan haus darah. Bahkan orang-orang dari Sekte Iblis tidak mau berinteraksi dengannya dan tidak menginginkan apapun selain menghindarinya. Yan Bei Chen menjawab dengan acu tak acu, Karena gelar Dao saya adalah Asura, saya secara alami di sini untuk membunuh. Daolord Cloud Rain bertanya, Siapa? Kalian semua? Yan Bei Chen mengucapkan tiga kata dan seluruh tempat menjadi sunyi. Fu fu. Haha. Segera setelah itu, Daolord Brea King's Kiss, Daolord Fire Cloud dan yang lainnya tertawa mengejek. Apakah kamu bercanda dengan kami? Daolord Cloud Sun dari Chaos Essence Sek mencibir. Di antara mereka, ada pembudidaya karakteristik Dharma tahap akhir atau sempurna. Selanjutnya, ada keberadaan seperti Daolord Cloud Rain. Meskipun Asura sangat terkenal, dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Semua orang benar-benar tidak menganggapnya serius. Jika bukan karena Daolord Cloud Rain hadir, mereka pasti bisa membunuh Asura ini dengan alasan membunuh iblis jahat. Namun, di antara sembilan Dewa Dao, ada beberapa yang tidak tertawa. Daolord Cloud Rain adalah salah satunya. Dia tahu bahwa Asura tidak pernah bercanda. Jika Asura ingin membunuh seseorang, dia pasti akan melakukannya. Daolord Immortal Sword mengerutkan kening dan menatap Asura dengan tatapan waspada. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia secara alami bisa menekan Asura dengan mudah. Tapi sekarang dia terluka parah dan karakteristik Dharma Langit dan Buminya hancur, dia tidak bisa menghidupkannya kembali dalam waktu singkat. Jika dia benar-benar bertarung melawan Asura, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Untungnya, ada sembilan orang di pihak mereka dan seharusnya tidak ada bahaya. Daolord Heaven si dari Sekte 5 Elemen tahu bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka dan tidak memiliki hak untuk mengejek Asura. Dia batuk dengan lembut dan bertanya, Rekan Taois, kami tidak berselisih denganmu. Mengapa Anda ingin membunuh kami? Asura tidak butuh alasan untuk membunuh. Mata Yan Bechen bersinar dengan niat membunuh. Tanpa peringatan apapun, bahunya bergerak dan pedang berwarna darah itu tampaknya memiliki nyawanya sendiri saat ia melompat. Pembuluh darah pada pedang melebar dan ki darah memenuhi udara. Berdebur. Darah mengalir. Itu terlalu cepat. Laut Dewa Surga Dao membeku. Saat berikutnya, Kepalanya terbang ke udara, Menyemprotkan darah kemana-mana. Di udara, mayat tanpa kepala itu jatuh. Roh esensinya telah lama dicincang oleh pedang ki yang tajam dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dao Lord Heavens'i sudah mati. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti mengapa dia meninggal. Dia tidak berharap Asura begitu tegas dan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ketika Suzimo, yang tergeletak di rumput melihat itu, jantungnya berdetak kencang dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Asura ada di sini. Asura ada di sini untuk membunuh. Asura ada di sini untuk membunuhnya. Suzimo benar. Berita tentang pesta tes ribu bango menyebar ke seluruh benua tengah dan Yan Bei Chen secara alami juga mendengarnya. Lebih jauh lagi, Yan Bei Chen tahu bahwa sekte pedang, sekte esensi kekacauan, dan sekte abadi besar lainnya pasti tidak akan membiarkan segalanya berlalu dan pasti akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, meskipun dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma, dia masih bergegas tanpa rasa takut setelah mendengar bahwa banyak Dao Lord ingin membuat masalah bagi Suzimo. Itu seperti di masa lalu. Kembali ketika Yan Bei Chen baru saja maju ke Rana Void Reversion dan mendengar bahwa Ethereal Peak sedang dalam masalah, dia melintasi seluruh wilayah dan melakukan perjalanan siang dan malam selama setahun sebelum menyelesaikan krisis Ethereal Peak hampir sendirian. Semua orang berpikir bahwa Asura tidak berperasaan dan mengabaikan kerabatnya. Namun, Suzimo tahu bahwa meskipun Asura mencapai daunnya melalui pembunuhan, darah yang mengalir melalui tulangnya dipenuhi dengan hasrat yang mendidih. Apa yang tidak berperasaan adalah Asura sabar di tangannya. Meskipun Dao Lord Extreme Fire sangat kuat, dia masih memiliki keraguan dan tidak berani membunuh Dao Lord Immortal Swords secara nyata. Oleh karena itu, dia harus berhenti tepat waktu begitu dia mencapai tujuannya untuk membangun dominasi dan intimidasi. Bagaimanapun, Dao Lord Extreme Fire masih harus mempertimbangkan 100 sekte penyempurnaan. Namun, Yan Bei Chen tidak perlu khawatir. Itu karena dia adalah seorang Asura yang daunnya dibuktikan dengan membunuh. Dao Lord Extreme Fire hanya mengajarkan Dao Lord Immortal Swords dan yang lainnya pelajaran. Adapun Asura Yan Bei Chen, dia tidak berniat membiarkan sembilan dari mereka kembali hidup-hidup. Tuan Dao terkejut dan mundur. Selain Dao Lord Cloud Rain, tidak ada yang menyangka Asura benar-benar berani bergerak melawan sembilan dari mereka. Kurang dari itu, tidak ada dari mereka yang mengharapkan metode Asura menjadi menakutkan ini. Dao Lord Heaven si bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Bab 982, Penyucian Tulang Putih White Asura Dao Lord Breaking Skis dari Sekte Heavenly Deeper memelototinya dan berteriak, kami tidak menyerangmu karena Dao Lord Cloud Rain. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Potong omong kosong. Aku akan membunuh Cloud Rain juga. Yan Bei Chen mencibir dengan dingin dan menebas ke depan dengan pedang berwarna darahnya. Kidarah menyebar dan api penyucian raksasa muncul di hadapan semua orang, menyelimuti delapan Raja Dao yang tersisa. Niat Pedang Api Penyucian Pada tahap budidaya niat pedang ini di mana dia bisa mewujudkan kekuatan Dharma, dia sudah bisa bertarung melawan seni Dharma tingkat atas. Meskipun Yan Bei Chen baru saja memasuki alam karakteristik Dharma, niat pedangnya sudah mencapai puncaknya. Seketika, seluruh medan perang dipenuhi dengan aura jahat dan bayangan iblis. Darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di mana-mana saat ratapan hantu bisa terdengar. Tinju Biduk Surgawi Dao Lord Brea Kingskis berteriak dan kidarahnya melonjak saat dia menyalurkan kekuatan dharmanya untuk menyerang api penyucian di sekitarnya dengan kejam. Cakrawala Dao Lord Cloud Sun dari Chaos Essence Sek memadatkan seni Dharma kelas atas dalam upaya untuk menerobos api penyucian dan terhubung ke dunia. Amitaba Biksu Kongwen dari biara tak berbentuk menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel tangan, menciptakan segel Dharma tanpa bentuk yang menabrak api penyucian di sekitarnya. Para Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir semuanya adalah teladan dari berbagai sekte abadi dan biara Buddha. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bergegas ke seratus sekte penyempurnaan untuk menuntut Susimo. Tak perlu dikatakan, Dao Lord memiliki pemahaman diam-diam dan menyerang pada saat yang sama, bersiap untuk menghancurkan api penyucian. Di mata banyak Dao Lord, meskipun Asura adalah murid tituler, dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma di penghujung hari dan tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan delapan dari mereka sendirian. Namun, semua orang mengabaikan sesuatu. Di antara mereka, hanya ada dua murid tituler. Dao Lord Immortal Sword terluka parah dan didukung oleh Qin Pianran. Tak satu pun dari mereka menyerang. Adapun Dao Lord Cloud Rain, dia mengerutkan kening dan menyulap seni Dharma di tangannya. Dia hanya menyulap kabut di sekelilingnya untuk bertahan melawan niat pedang api penyucian dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Di antara semua orang yang hadir, Dao Lord Cloud Rain adalah orang yang paling memahami Asura. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia memiliki peluang 60% untuk menekan Asura. Meskipun keduanya adalah murid tituler dan ranah kultifasinya adalah level yang lebih tinggi, teknik kultifasi dan keterampilan rahasianya tidak cukup mematikan melawan Asura. Asura tanpa emosi dan mencari Dao melalui pembunuhan. Seven Emotion Stretch dan Six Desires Palem Strike miliknya memiliki efek minimal pada Asura. Lebih jauh lagi, Asura haus darah dan bahkan mengabaikan kekerabatan, dia akan waspada tentang pertarungan sampai mati dengan Asura juga. Selanjutnya, keduanya adalah murid tituler dari Sekte Iblis. Tidak perlu bagi mereka untuk bertarung saat mereka bertemu. Pada pemikiran itu, Dao Lord Cloud Rain hanya menyihir seni Dharma untuk bertahan secara pasif. Terlepas dari mereka bertiga, hanya ada lima dewa Dao karakteristik Dharma di api penyucian yang membalas. Tulang Putih Yan Bei Chen berteriak pelan dan mengayunkan pedangnya. Pedang Ki melonjak di api penyucian. Guyuran Mayat yang awalnya terbaring tak bergerak di sungai darah naik satu demi satu seolah-olah mereka merasakan kekuatan aneh. Satu demi satu, mereka penuh sesak. Kerangka itu semua adalah teladan yang mati di bawah tangan Yan Bei Chen ketika mereka masih hidup dan tidak banyak dari mereka bukan siapa-siapa. Bang, bang, bang. Serangan balik dari Dao Lord Braking Skis dan yang lainnya diblokir oleh kerangka, mereka tidak bisa mengguncang api penyucian. Sebaliknya, jumlah darah di api penyucian semakin meningkat dan semakin kental. Sekarang, itu sudah melewati pergelangan kaki semua orang dan angin jahat bertiup dengan bau busuk. Tengkorak tidak bisa bertahan melawan seni dan senjata Dharma Dao Lord Braking Skis dan yang lainnya dan dikirim terbang mundur terus-menerus. Namun, selama mereka tidak hancur berkeping-keping, bahkan jika mereka kehilangan tangan atau kepala, kerangka itu masih bisa berdiri dan terus menyerang ke arah lima Dewa Dao. Biasanya, seni Dharma Buddha adalah yang paling efektif melawan seni Dharma Sekte Iblis. Namun, seni Dharma Biksu Kongwen dan Biksu Liao Ming tidak bisa menekan Asura sama sekali. Air bisa melawan api, tapi api juga bisa membakar air menjadi ketiadaan. Sansekerta bergema tanpa henti dengan cahaya Buddha. Namun, suara hantu meratap dan serigala melolong bahkan lebih keras di api penyucian saat ki darah melonjak ke langit, menekan cahaya Buddha dengan keras. Tidak hanya lima Dao Lord tidak dapat menembus api penyucian, mereka juga menemui jalan buntu. Saat melihat itu, Kin Pianran bertanya dengan lembut dengan ekspresi muram, kakak senior, apakah kamu masih baik-baik saja? Dao Lord Immortal Sword terdiam saat dia melihat Dao Lord Cloud Rain diam-diam. Kin Pianran secara alami memperhatikan tindakan Dao Lord Cloud Rain juga dan berbisik, Dao Lord Cloud Rain adalah seseorang dari Sekte Iblis dan tidak memiliki niat untuk menyerang. Mari bergabung dan bunuh Iblis ini bersama dengan sesama Taoist dari Sekte Abadi. Petik 2 Ketika dia melihat bahwa Dao Lord Cloud Rain tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, niat Kin Pianran adalah untuk bergabung dengan Dao Lord Brea King's Kiss dan yang lainnya untuk melawan Asura. Adapun pedang abadi Dewa Dao, pikirannya adalah tentang cara melarikan diri. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Glabela Yan Bei Chen bersinar dan melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang bergetar. Sebuah pedang berwarna darah kental dari kesadaran roh muncul dan menebas ke arah Bixu Liao Ming. Itu adalah skill rahasia esensi spirit. Aura? Kamu. Bixu Liao Ming terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia buru-buru menyulap keterampilan rahasia roh esensinya dalam upaya untuk bertahan melawan pedang darah. Ledakan. Kedua kesadaran roh bertabrakan. Setelah jeda singkat, kesadaran roh Bixu Liao Ming diiris menjadi dua oleh pedang darah kesadaran roh Asura dan diikuti dengan momentum untuk memasuki kepalanya. Tubuh Bixu Liao Ming menegang dan matanya melebar. Tatapannya perlahan meredup saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Pedang darah kesadaran roh menebas di wajah Bixu Liao Ming tetapi tidak meninggalkan luka di belakangnya. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya sudah diiris menjadi dua oleh pedang darah dan benar-benar hancur. Ini adalah pertarungan antara esensi spirits. Perbedaan satu gerakan bisa mengakibatkan kematian. Bixu Liao Ming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyulap karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya terkejut. Penggarap tidak akan menggunakan keterampilan rahasia roh esensi dalam pertarungan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Lagi pula, bahaya pertarungan antara esensi spirits terlalu besar. Sebagian besar waktu, bahkan jika seseorang dapat membunuh lawannya dengan keterampilan rahasia roh esensi, roh esensi mereka mungkin terguncang atau bahkan terluka. Sulit untuk pulih dari cedera pada roh esensi, yang akan memiliki dampak besar pada kultivasi masa depan seorang kultivator. Misalnya, dalam pertempuran antara Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Extreme Fire di Hundred Refinement Sex sebelumnya, kedua belah pihak benar-benar marah dan melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka. Namun, mereka tidak menggunakan skill rahasia esensi spirit. Mereka juga meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Asura akan tiba-tiba melepaskan skill rahasia esensi spirit setelah pertempuran singkat tanpa memberi mereka jalan keluar. Niat membunuh Asura sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, mereka tidak menyangka skill rahasia asuras esensi spirit begitu menakutkan sehingga bisa membunuh Biksu Liao Ming secara instan. Betapa gila! Dao Lord Cloud Rain mengutuk secara internal. Dia awalnya berencana untuk menonton pertunjukan di samping karena kekuatannya yang luar biasa. Tapi sekarang Asura bahkan telah melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya. Dia takut bahwa pedang darah kesadaran roh akan berbalik dan menebas ke arahnya. Orang lain mungkin tidak melakukan sesuatu seperti itu, tetapi Asura pasti akan melakukannya. Kabut melonjak di dalam tubuh Dao Lord Cloud Rain saat dia mendorong kerangka yang masuk. Sesampainya di samping api penyucian, dia membalik telapak tangannya dan memukulnya. Ledakan! Api penyucian ditembus oleh telapak tangannya. Dengan sekejap, Dao Lord Cloud Rain melesat kekejauhan. Dia telah berkultivasi kerana ini dan jika tidak ada yang salah, dia pasti akan bisa melangkah kerana tubuh bersama di masa depan. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi Asura yang kejam itu tanpa alasan. Bab 983, Tubuh Dharma Asura Pelarian Dao Lord Cloud Rain menyebabkan Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya panik. Berdebur Pedang darah kesadaran roh turun sekali lagi dan menebas ke arah Dao Lord Cloud Sun dari Chaos Essence Sek. Rekan Taois, bantu aku! Saat Dao Lord Cloud Sun berteriak minta tolong, dia segera melepaskan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Dia benar-benar orang gila. Dao Lord Breaking Skis dikutuk. Semuanya, ayo bertarung. Dao Lord Fire Cloud meraung. Mati, iblis! Biksu Kongwen tiba-tiba berubah bermartabat dan husyuk saat cahaya kemasan menyala. Keterampilan rahasia roh esensi dari mereka bertiga meledak pada saat yang sama. Pedang Pembunuh Dewa Kin Pian Ran berteriak pelan dan menyentuh glabela dengan ujung jarinya. Dia memadatkan pedang panjang kesadaran roh dan menebas dengan keras pada pedang darah kesadaran roh. Dao Lord Immortal Sword menyaksikan dengan dingin di samping tanpa menyerang. Banyak kesadaran roh bertabrakan dalam keheningan. Namun, di bawah tatapan Su Zimo, kehampaan di mana kesadaran roh mereka bertabrakan terdistorsi dan bergetar dengan kekuatan yang bergetar. Lima Dewa Dao karakteristik Dharma bergidik. Dampaknya pada Dao Lord Cloud Sun bahkan lebih besar saat dia mendengus. Adapun pedang darah kesadaran roh, itu dihancurkan oleh lima kesadaran roh dan wajah Yan Bei Chen langsung pucat. Namun, dia mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Hati Su Zimo tenggelam. Melihat kondisi Yan Bei Chen, roh esensinya tampaknya juga mengalami shock yang cukup parah dan kemungkinan besar terluka. Lima Dewa Dao karakteristik Dharma benar-benar luar biasa. Meskipun Yan Bei Chen adalah murid tituler, dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Sudah jarang baginya untuk bisa bertarung melawan lima Dewa Dao karakteristik Dharma tanpa dirugikan. Selanjutnya, dia bahkan telah membunuh roh esensi Dao Lord sebelum ini. Su Zimo tidak tampak gegabuh. Mengingat kekuatannya, dia hanya akan menjadi beban jika dia menyerang, dia malah akan menyebabkan Yan Bei Chen terganggu. Jika seseorang memanggil karakteristik Dharma langit dan bumi mereka, mereka bisa membunuhnya dengan satu jari. Saat Su Zimo khawatir, mata Yan Bei Chen berbinar. Tanpa istirahat, dia melangkah maju dan menyerang sekali lagi. Astaga! Di dalam api penyucian, sungai darah melonjak ke langit, menciptakan gelombang besar yang menelan Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya. Tengkorak itu meraung dan menyerang sekali lagi. Selama pertarungan roh esensi sebelumnya, roh esensi Dao Lord Cloud Sun menerima kejutan terbesar, pada kenyataannya, bahkan ada bekas luka di atasnya sekarang. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Dao Lord Cloud Sun ingin memanggil karakteristik Dharma Langit dan Bumi, tetapi dia terlambat selangkah. Saat hantu bergegas keluar dari tubuhnya, sungai darah melonjak dan kerangka mengelilinginya. Karakteristik Dharma Langit dan Buminya hancur bahkan sebelum bisa dilepaskan. Dao Lord Cloud Sun membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah. Mati! Suara dingin Yan Bei Chen terdengar di telinganya. Segera setelah itu, seberkas darah melesat di tenggorokannya dan kipedang tajam meledak, membunuh roh esensinya secara instan. Dao Lord Cloud Sun dari Chaos Essence Sek telah mati. Bang! 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 Dengan satu penundaan itu, Dao Lord Breaking Skis, Dao Lord Fire Cloud dan Mong Kong Wen telah memanggil karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka dan sosok raksasa mereka bangkit dari tanah. Bang! Ledakan! Ledakan! Tidak dapat menahan dampak dari tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi, api penyucian tulang putih hancur dan menghilang secara bertahap. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi tingginya lebih dari 60 kaki. Seorang Dewa Dao yang bisa mengolah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 50 kaki sudah dianggap cukup kuat. Dewa Dao manapun yang dapat mengolah karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya lebih dari 60 kaki jelas merupakan teladan. Terhadap Dao Lord karakteristik Dharma biasa, itu sudah cukup untuk menekan mereka. Sayangnya, mereka menghadapi Asura Yan Bei Chen. Ledakan! Tubuh Yan Bei Chen bergoyang dan bayangan merah darah muncul di atas kepalanya. Seketika, itu naik ke ketinggian 60 kaki dan masih berkembang. 70 kaki 80 kaki 85 kaki Tubuh Dharma Asura hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 85 kaki. Yan Bei Chen berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Bahkan pada tahap awal, dia bisa mengolah karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 85 kaki. Jika dia berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan, ada kemungkinan besar dia bisa mengolah karakteristik Dharma Langit dan Buminya hingga 89 kaki dan setara dengan tubuh pedang tak bernyawa pedang Dao Lord Immortal. Jika dia menemukan peluang besar, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki. Biasanya, kultivator akan dapat membentuk karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka tepat setelah mencapai alam karakteristik Dharma. Namun, ketinggian awal karakteristik Dharma akan menentukan potensinya di masa depan. Jika karakteristik Dharma Langit dan Bumi awal seorang kultivator hanya setinggi 10 kaki dan tinggi 20 kaki. Bahkan jika pembudidaya itu memiliki karakteristik Dharma yang sempurna, karakteristik Dharma Langit dan Buminya pasti tidak akan melebihi 50 kaki. Jika kultivator itu berada di alam karakteristik Dharma tahap awal dan dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 50 kaki, ia mungkin dapat menumbuhkannya atau menembus 60 kaki di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Ambil warisan karakteristik Dharma dari biara intan, badan logam 18 meter, misalnya. Karakteristik Dharma tahap awal dapat memadatkan tubuh logam setinggi 60 kaki 18 meter. Ini berarti bahwa sekali seorang biksu biara intan berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna, tubuh logamnya bisa naik hingga ketinggian 70 kaki. Itu sudah menjadi ketinggian yang menakutkan. Karakteristik Dharma setinggi 70 kaki sudah memenuhi syarat untuk bertarung demi peringkat karakteristik Dharma. Tapi sekarang Yan Bei Chen telah melepaskan tubuh Dharmik Asura setinggi 85 kaki, Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya takut kehabisan akal dan tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan. Melarikan diri Tanpa ragu-ragu, ketiga Dewa Dao berbalik dan melarikan diri, membiarkan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka melindungi punggung mereka. Membunuh Yan Bei Chen berteriak dan tubuh Asura Dharmiknya yang berwarna merah darah melonjak dengan kidarah. Itu memegang pedang merah darah dan menyerang tiga Dewa Dao karakteristik Dharma, seolah-olah itu telah berubah menjadi Asura itu sendiri. Astaga! Di sisi lain, pedang abadi Dewa Dao mengambil kesempatan untuk mengedarkan roh esensinya. Kekuatan Dharma melonjak di tubuhnya dan dia menghilang, berubah menjadi sinar pedang yang melesat kekejauhan. Pedang melarikan diri Pedang abadi Dao Lord dan karakteristik Dharma langit dan bumi Kin Pian Ran dihancurkan oleh api ekstrim Dao Lord dan belum dapat dibentuk. Menyadari bahwa situasinya buruk, Dao Lord Immortal Sword memilih untuk melarikan diri pada saat pertama. Bahkan, dia bahkan tidak memberitahu Kin Pian Ran sebelum dia pergi. Mencoba melarikan diri Yan Bei Chen mencibir Saat tubuh Asura Darmiknya mengejar Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya, tubuhnya sendiri bergerak dan menebas ke depan dengan Asura sabernya. Berdebur Bayangan pedang raksasa berwarna darah turun dari langit dan melesat melintasi kehampaan, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Seketika, itu menangkap sinar pedang di kejauhan dan menebas dengan kejam. Meskipun Yan Bei Chen menyerang Dao Lord Breaking Skis dan yang lainnya, pada kenyataannya, setengah dari perhatiannya tertuju pada Dao Lord Immortal Sword. Pedang abadi Dao Lord adalah seseorang yang pasti harus dia bunuh. Pria ini dendam. Dia menderita penghinaan besar di seratus sekte penyempurnaan dan membenci Suzimo sampai ke intinya. Jika dia diizinkan pergi, pasti akan ada masalah di masa depan. Tujuan kedatangan Yan Bei Chen hari ini adalah untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Kakak senior, hati-hati. Saat itu, tepat saat bayangan pedang berwarna darah hendak menebas Dao Lord Immortal Sword, sesosok cantik memegang pedangnya dan memblokirnya. Dentang Percikan terbang kemana-mana saat pedang dan pedang bertabrakan. Tubuh Kin Pian Ran bergidik dan dia tidak bisa memegang pedang di tangannya. Itu terbang keluar dari tangannya dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia jatuh dari udara. Dia sudah terluka parah dari tebasan tunggal Asura. Saat dia jatuh dari udara, Kin Pian Ran tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini dan tidak bisa lagi melarikan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk kembali, ingin melihat Dao Lord Immortal Sword untuk terakhir kalinya. Dia akan puas dan bisa mati tanpa penyesalan selama dia bisa melihat terakhir pada kakak laki-lakinya. Namun, ketika dia berbalik, hatinya berangsur-angsur menjadi dingin dan tenggelam ke kedalaman. Sinar pedang sudah lama hilang. Itu bahkan tidak berhenti sepersekian detik untuknya. Orang yang baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mengecewakannya bahkan tidak berbalik untuk menatapnya. Yang dia lihat hanyalah sinar pedang menghilang ke cakrawala. Bab 984, Pendekar Pedang Tanpa Hati Berdebar Kin Pian Ran jatuh dengan keras ke tanah, memperparah lukanya. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan hancur. Namun, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa dan sudah mati rasa. Bagaimana bisa rasa sakit di tubuhnya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menopang tubuh bagian atasnya. Matanya yang indah tidak berkedip saat dia menatap kosong pada sinar pedang yang menghilang di kejauhan. Ada ekspresi kemarahan, kekecewaan, rasa sakit dan perjuangan di matanya. Pada akhirnya, semua emosinya lenyap dan dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kilau di matanya yang indah mereduk secara bertahap dan menjadi lesu. Ketika dia melihat itu, Suzimo menghela nafas dalam hati. Yang benar-benar tidak berperasaan bukanlah Asura, tetapi Pedang Abadi Dewa Dao yang telah melarikan diri. Termasuk pertempuran di Hundret Revinemensek, Kin Pian Ran telah menyelamatkan Dao Lord Immortal Swat dua kali. Bahkan tanpa bertahun-tahun hubungan mereka sebagai sesama murid, bahkan jika Dao Lord Immortal Swat tidak memiliki perasaan untuk Kin Pian Ran, dua kali dia menyelamatkan hidupnya seharusnya sudah cukup baginya untuk berhenti di jalurnya dan menyelamatkannya terlepas dari konsekuensinya. Namun, Pedang Abadi Dewa Dao tidak melakukan itu. Yang dia tinggalkan untuk Kin Pian Ran hanyalah sinar pedang dingin dan pemandangan belakang yang dingin. Ironisnya adalah bahwa Asura adalah seseorang dari sekte iblis sementara Dao Lord Immortal Swat adalah seseorang dari sekte abadi. Siapa yang abadi dan siapa yang jahat? Ketika tebasan Yan Bei Chen tidak berhasil menebas Dao Lord Immortal Swat, dia ingin mengejar tetapi berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Teknik Swat Escape sudah beredar sampai batasnya. Mengingat teknik gerakannya, hampir tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan. Pada saat yang sama, di sisi lain medan perang, tubuh Dharma Asura telah membagi tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi menjadi dua dan mengejar tanpa henti. Bang, bang, bang! Tanah bergetar di manapun tubuh Dharma Asura lewat. Tubuh Dharma Asura tingginya lebih dari 80 kaki dan memiliki langkah besar, dalam beberapa langkah, itu menyusul Biksu Wenkong. Itu diayunkan dengan pedang darah. Uff! Seketika, kepala botak mengkilap terbang dan roh esensi di dalam dihancurkan menjadi ketiadaan oleh tubuh Dharma Asura saat ia melarikan diri. Biksu Kong Wenkong sudah mati. Bang, bang! Tubuh Dharma Asura maju dua langkah lagi dan mengejar orang lain, menebas kepalanya. Dao Lord Fire Cloud memanggil Destiny Dharmik Weapon dan meraum, ingin bertahan. Namun, dia tidak penting seperti semut di hadapan tubuh Dharma Asura yang tingginya lebih dari 80 kaki dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tindakannya mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan ledakan keras. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuh Dao Lord Fire Cloud, menyebabkan tubuhnya meledak dan roh esensinya dihancurkan di tempat. Tubuh Dharma Asura melangkah maju dengan kidarah yang deras dan segera menyusul orang terakhir, langit pemecah Dewa Dao Sekte Surgawi. Ketika Dao Lord Brea Kingskis melihat bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, dia berbalik dan bentrok langsung dengan Asura Dharmik Bodhi. Bang, bang, bang. Tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka, seni Dharma dan kidarah mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh tubuh Dharma Asura. Setelah serangkaian tabrakan, Dao Lord Brea Kingskis juga terluka dan tampak putus asa. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya saat dia meraum. Asura, kenapa? Mengapa kamu membunuh kami? Ekspresi Yan Bechen dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak bisa diganggu sama sekali. Of. Tak lama kemudian, Dao Lord Brea Kingskis dibelah menjadi dua oleh Asura Dharmik Bodhi dan meninggal dengan tragis, tubuh fisiknya dan esensi spirit keduanya hancur. Hanya pada saat inilah ekspresi kelelahan muncul di wajah Yan Bechen. Pertempuran ini menghabiskan banyak energi fisik dan mentalnya serta kekuatan Dharma. Setelah pertempuran, tubuh Dharma Asura juga penuh dengan lubang. Setelah mengambil tas penyimpanan dan beberapa senjata Dharma takdir yang ditinggalkan oleh Dewa Dao, karakteristik Dharma secara bertahap menghilang. Yan Bechen mengeluarkan segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengatur napasnya untuk sementara waktu, ekspresinya melembut dan ada semburat kemerahan di wajahnya. Su Zimo mengungkapkan dirinya dan berjalan mendekat. Terima kasih, senior. Su Zimo datang ke hadapan Yan Bechen dan membungkuk dalam-dalam. Yan Bechen tidak terkejut melihat Su Zimo. Mengingat kultivasinya, dia sudah lama merasakan bahwa seseorang sedang mengintai di dekatnya. Tidak apa-apa. Yan Bechen menepuk bahu Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga berasal dari puncak etiril. Karena Anda tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di benua tengah, saya tidak bisa membiarkan Dewa Dao karakteristik Dharma ini menggertak Anda. Petik 2 Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia merasa tersentuh. Senior, lukamu. Su Zimo memperhatikan bahwa Yan Bechen tampaknya telah menderita luka yang signifikan setelah bertarung melawan roh esensi dari lima Dewa Dao karakteristik Dharma. Ini hanya luka ringan, itu tidak seberapa. Yan Bechen melambai dan berkata dengan santai, tampaknya tidak peduli. Berhenti sejenak, Yan Bechen mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening ketika dia melihat Kin Pian Ran yang terbaring tidak jauh. Dia mendengar percakapan kami, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Dengan mengatakan itu, Yan Bechen memutar asuras sabar di tangannya, ingin membunuh Kin Pian Ran di tempat. Tidak perlu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku mengerti usahamu, senior. Kali ini, berita tentang Yan Bechen yang memburu Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya akan menyebar ke seluruh dunia kultifasi tak lama lagi. Alasan mengapa dia tidak mengakui Su Zimo di Sekte Penyempurnaan 100 adalah karena dia tidak ingin melibatkan Su Zimo dan menyebabkan masalah bagi Su Zimo. Alasan mengapa dia ingin membunuh Kin Pian Ran juga karena dia ingin membungkamnya. Su Zimo berkata, Senior, saya sudah menyebabkan cukup banyak masalah, beberapa masalah kecil tidak akan membuat perbedaan. Bahkan tanpa kejadian ini, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Yan Bechen menggelengkan kepalanya. Saat ini, kamu adalah murid Extreme Fire sementara aku adalah asura dari Sekte Iblis. Dewa dan Iblis tidak bisa hidup berdampingan. Selain itu, saya memiliki banyak musuh. Ini tidak baik untukmu jika kamu terlalu dekat denganku. Petik dua. Hahaha. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo malah tertawa dan berteriak. Senior, aku sekarang dikenal sebagai Iblis-Iblis oleh dunia. Apa yang harus ditakuti jika aku dekat dengan seseorang dari Sekte Iblis? Su Zimo dipenuhi dengan kebanggaan. Senior, aku akan mengingat bantuanmu hari ini. Apalagi fakta bahwa kamu memiliki banyak musuh, bahkan jika kamu menjadikan seluruh dunia sebagai musuhmu suatu hari nanti, aku bersedia untuk berdiri bahu-membahu denganmu. Pernyataan itu sangat berani dan bahkan Yan Bei Chen tergerak dan bersemangat ketika mendengarnya. Baik. Yan Bei Chen juga orang yang sulit diatur dan riang. Karena itu masalahnya, tidak perlu bagimu untuk memanggilku sebagai senior. Yang paling saya benci adalah formalitas dan aturan yang tidak masuk akal. Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Di masa depan, kita bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara. Darah Su Zimo melonjak dan dia ingin segera setuju. Namun, dia ragu-ragu dan berkata, kultivasi saya terlalu rendah. Sepanjang sejarah, tidak ada kekurangan pembudidaya di dunia kultivasi yang menjadi teman dada. Namun, perbedaan kultivasi antara para pembudidaya ini tidak akan terlalu besar. Misalnya, dalam kasus Yan Bei Chen dan Su Zimo, yang satu adalah jiwa yang baru lahir sedangkan yang lainnya adalah karakteristik Dharma. Yan Bei Chen lebih dari cukup untuk menjadi Tuan Su Zimo. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka berdua untuk memanggil satu sama lain sebagai saudara. Huh. Yan Bei Chen sedikit tidak senang. Saudara Su, apa yang kamu katakan? Saya bukan orang yang memperhitungkan kultivasi orang lain jika saya ingin menganggap mereka sebagai saudara. Bahkan jika Anda seorang fana, tidak masalah, apalagi jiwa yang baru lahir. Petik 2 Tanpa ragu-ragu lagi, Su Zimo menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Saudara Yan Saudara Su Yan Bei Chen berkata dengan sedikit kehangatan di matanya yang dingin. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Bab 985, Asura Asmara Fu Qin Pian Ran berbaring di tanah dengan debu di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia tiba-tiba tertawa. Su Zimo dan Yan Bei Chen menoleh. Ekspresi ejekan melintas di mata Qin Pian Ran saat dia berkomentar mengejek, iblis-iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata dan iblis berdarah dingin dan tanpa ampun. Untuk berpikir bahwa kalian akan saling memanggil saudara di sini. Sungguh pasangan yang sempurna. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dia tidak bisa diganggu. Tanpa diduga, Yan Bei Chen tidak membunuhnya dengan satu tebasan dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, saudara Su, ayo pergi. Orang ini sudah mati dan tidak lebih dari mayat berjalan. Su Zimo mengerti apa yang dimaksud Yan Bei Chen. Qin Pian Ran adalah orang yang menyedihkan juga. Meskipun dia masih hidup, dia hancur setelah menerima pukulan seperti itu. Dia tampak tidak berbeda dari orang mati. Su Zimo dan Yan Bei Chen baru saja berbalik dan hendak pergi ketika Qin Pian Ran tiba-tiba menjadi sedikit gila. Mendukung tubuhnya dengan kedua tangan, dia menyeret dirinya melalui lumpur dan berteriak sekuat tenaga, kamu adalah Asura dan kamu haus darah. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bunuh aku. Yan Bei Chen bahkan tidak berbalik saat dia menyeringai dengan sedikit ejekan. Sebagai Asura, aku membunuh semua orang di dunia yang pantas untuk dibunuh. Beberapa orang tidak bermoral untuk bertahan hidup dan pantas untuk dibunuh. Namun, ada beberapa orang yang tidak menginginkan apapun selain mati. Namun, saya menolak untuk membunuh mereka. Petik 2. Su Zimo menghela nafas pelan. Bukan hanya Asura, dia juga bisa merasakannya. Sejak awal cemohan Qin Pian Ran, Su Zimo tahu bahwa dia sedang mencari kematian. Dia memprovokasi mereka berkali-kali dengan kata-kata yang tidak sopan. Bahkan seseorang dari sekte abadi akan cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, Asura menolak untuk melakukannya. Saya mendapatkannya, Anda tidak berani. Fufu, kamu hanyalah seorang pengecut. Tiba-tiba, Qin Pian Ran tertawa terbahak-bahak. Suaranya sudah serak saat dia berkata, kamu pasti takut kakak senior pedang abadi akan membalas dendam setelah kamu membunuhku, kan? Yan Bei Chen berbalik dan melihat wajah pucat Qin Pian Ran yang tertutup lumpur. Dia mencibir, Wanita bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pedang abadi akan datang untuk membalas dendam untukmu? Itu pasti masalahnya. Ini pasti masalahnya. Petik 2. Awalnya, Yan Bei Chen mengejeknya. Namun, Qin Pian Ran tampaknya telah menemukan jawaban saat matanya yang awalnya mati menyala. Su Zimo terlihat kasihan. Meskipun Qin Pian Ran tergila-gila dengan Daulor Immortal Sword, pengabdiannya sangat memilukan. Waktu berlalu dengan cepat dan masa muda seseorang dengan cepat dihabiskan. Baik itu wanita dari dunia fana atau pembudidaya wanita dari dunia kultifasi, kemalangan terbesar dalam hidup mereka lebih sering daripada tidak mempercayakan diri mereka kepada orang yang salah. Qin Pian Ran berteriak, Aku tahu, kakak senior pedang abadi tidak meninggalkanku. Dia pergi mencari bantuan dan pasti akan kembali. Itu benar, itu pasti. Tampaknya untuk mengkonfirmasi pemikiran itu, Qin Pian Ran mengepalkan tinjunya dengan erat dan bergumam berulang kali. Yan Bei Chen memandang wanita yang berada di ambang kegilaan di depannya dan mencibir dalam hati sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berhenti di jalurnya. Karena itu masalahnya, aku akan membuatmu menyerah. Yan Bei Chen berkata dengan dingin, Aku akan membuka gua tempat tinggal di dekat sini dan tinggal di sini untuk sementara. Saya ingin melihat apakah pedang abadi berani kembali. Jika dia berani, itu akan bisa membunuhnya dengan nyaman juga. Dengan itu, Yan Bei Chen menoleh ke Su Zimo dan bertanya, Jika kamu tidak punya apa-apa, ikutlah. Saya punya beberapa wawasan kultifasi untuk dibagikan kepada Anda. Petik 2 Baik. Su Zimo mengangguk setuju. Tempat ini tidak jauh dari 100 Revinemen Sek. Jika sesuatu terjadi, dia akan dapat bergegas ke 100 Sekte Penyempurnaan untuk mengirim pesan. Tatapan Yan Bei Chen bergeser dan mendarat di puncak gunung tidak jauh. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan menyapukin Pian Ran yang berada di tanah, melaju menuju puncak gunung. Su Zimo mengirim derek pembawa pesan roh ke 100 Sekte Penyempurnaan untuk memberitahu Dao Lord Scarlet Star dan yang lainnya bahwa dia baik-baik saja sebelum mengejar Yan Bei Chen. Mereka bertiga tiba di depan puncak gunung dengan sangat cepat. Yan Bei Chen melambaikan Asura sabernya dan dengan santai mengiris puncak gunung beberapa kali. Seolah sedang memotong tahu, batu-batu raksasa berjatuhan satu demi satu. Dalam beberapa saat, tempat tinggal gua sederhana dibangun. Mereka bertiga masuk. Asura dengan santai melemparkan Kin Pian Ran ke samping dan duduk bersila untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa memandangnya. Su Zimo mulai menyiapkan beberapa formasi sederhana di pintu masuk gua. Lokasi tempat tinggal gua itu sangat bagus. Berdiri di sini, seseorang memiliki sudut pandang yang jelas dan bisa melihat segala sesuatu di luar. Jika Dao Lord Immortal Sword kembali, mereka pasti akan segera menyadarinya. Untuk periode waktu berikutnya, Yan Bei Chen akan menghabiskan sebagian besar hari berkultivasi dan memulihkan diri. Dia akan menjelaskan beberapa wawasan kultifasinya kepada Su Zimo tanpa menahan diri. Keduanya adalah pembudidaya pedang dan Yan Bei Chen bahkan telah memberikan keterampilan rahasia sekte iblis kepada Su Zimo. Saat itu, ranah kultifasi Su Zimo tidak cukup tinggi dan ada beberapa hal yang dia tidak bisa mengerti. Dia juga tidak berhasil mengolah Asura Saber Inten. Pada saat itu, banyak raguannya teratasi dengan penjelasan Yan Bei Chen dan dia merasa tercerahkan. Seiring waktu berlalu, luka Yan Bei Chen pulih secara bertahap. Namun, wajahnya masih sedikit pucat. Setiap kali Su Zimo bertanya, Yan Bei Chen akan memberikannya dengan komentar biasa. Selama beberapa hari terakhir, Qin Pianran telah menjaga pintu masuk dua, bersandar ke dinding dan menatap kekejauhan dengan antisipasi, tidak bisa tidur. Bahkan, dia bahkan tidak repot-repot menyembuhkan dirinya sendiri. Dia takut dia akan kehilangan kembalinya Daulord Immortal Swat saat dia memulihkan diri. Hari demi hari berlalu dan dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya telah melewati tempat ini. Namun, hampir semuanya berada di bawah alam karakteristik Dharma. Bahkan Void Reversion sejarang muncul, apalagi Daulord Immortal Swat. Sepuluh hari sudah cukup bagi Daulord Immortal Swat untuk mencari bantuan dan kembali. Setelah sepuluh hari malam tanpa tidur, Kin Pianran tampak kelelahan dan wajahnya menjadi kuning. Namun, dia tidak menyerah. Hanya saja, setiap hari berlalu, cahaya di matanya meredup sedikit. Sebulan kemudian, matanya menjadi tak bernyawa. Suzimo menatap wanita di depannya dan hampir tidak bisa mengenalinya. Kultifator pedang sekte yang awalnya menggerahkan dan heroik ini sekarang tertutup tanah di sekujur tubuhnya dengan kulit yang menguning dan rambut acak-acakan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan petani wanita fana di ladang, apalagi pembudidaya dengan rahmat dunia lain mereka. Selama beberapa hari terakhir, dia bahkan tidak mencuci atau merawat dirinya sendiri. Seorang wanita akan berdandan untuk kekasihnya. Dia sudah menyerah pada orang itu. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Apa bedanya dia cantik atau jelek? Selama sebulan terakhir, Kin Pianran tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak tidur atau beristirahat, luka-lukanya semakin parah. Luka di tubuhnya sudah membusuk dan berbau busuk yang memuakkan. Namun, dia tidak menyadarinya dan hanya bersandar di pintu masuk gua, menatap kekejauhan dengan mata tak bernyawa saat kekuatan hidup di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Tidak ada air mata di matanya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari keputusasaan. Bab 986, Penerimaan Dien. Apakah kamu sudah menyerah? Untuk pertama kalinya dalam sebulan, Yan Bechen berbicara kepada Kin Pianran dengan cara yang tampaknya dingin dan tidak berperasaan. Namun, Su Zimo tahu bahwa Yan Bechen menyelamatkannya. Jika Yan Bechen benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan, dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Selama dia melemparkan Kin Pianran ke samping dan membiarkannya berjuang sendiri, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Tidak perlu baginya untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menggali gua tempat tinggal di sini dan menunggu selama sebulan. Kin Pianran memiliki ekspresi kosong dan membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya kering dan dia hanya bisa serak. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Bahkan gerakan kecil itu menyebabkan bibirnya terbelah dan meneteskan darah. Kin Pianran mengerutkan bibirnya dan meminum darahnya. Seolah tenggorokannya sedikit pulih, dia bergumam pelan, itu normal baginya untuk tidak kembali karena dia tidak tahu di mana aku berada. Su Zimo tidak percaya alasan itu. Bahkan Kin Pianran sendiri mungkin tidak percaya. Itu karena ketika dia mengatakan itu, tidak ada fluktuasi atau kilatan di matanya, hanya ada keheningan yang mati. Jika itu sebulan yang lalu, Yan Bechen akan mencibir dan ingin memanggilnya wanita bodoh. Namun, pada saat itu, Yan Bechen tidak tersenyum dan hanya menatap Kin Pianran dengan tenang. Saya keluar sekali 20 hari yang lalu dan merilis berita bahwa Anda ada di tangan saya. Hati Kin Pianran sakit. Harapan terakhirnya hancur tanpa ampun oleh kata-kata Yan Bechen. Sebulan berlalu dan tidak ada yang datang. Bahkan setelah Asura merilis berita tentangnya, tidak ada yang datang. Saat itu, suara pakaian berkibar bisa terdengar dari luar gua tempat tinggal lebih dari 10 pembudidaya melaju ke kejauhan dan melewati mereka. Di antara para pembudidaya, dua di antaranya adalah Void Reversions, satu Gemuk dan yang lainnya Kurus. Di antara pembudidaya yang tersisa, ada Nascen Souls dan Golden Kores. Formasi yang didirikan Suzimo di pintu masuk agak misterius dan sulit bagi para pembudidaya di luar untuk menemukan tempat tinggal gua. Namun, orang-orang di dalam bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas. Hal-hal telah benar-benar merepotkan baru-baru ini. Satu demi satu peristiwa besar. Si Gemuk Dao yang memimpin meratap, di pesta tes seribu bangau, penjelmaan monster itu, Suzimo, kembali dan membantai semua orang. Setelah itu, berbagai Daolord bergegas ke 100 sekte penyempurnaan untuk menuntutnya. Memikirkan bahwa Daolord Extreme Fire akan muncul. Itu ahli dari 5.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Seorang kultifator bertanya dengan rasa ingin tahu. Daobeing yang kurus berkata, semua Daolord dilecehkan dan tidak punya pilihan selain mundur. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan murid tituler sekte Asura, Daolord Asura. Siapa dia? Dia adalah iblis berdarah dingin, tanpa ampun dan haus darah. Itu benar-benar pertempuran yang tragis. Mengapa Asura mencari pedang abadi Dewa Dao dan yang lainnya? Siapa tahu, Asura adalah orang gila dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia mungkin baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan ingin mencari seseorang untuk menguji pedangnya. Saya mendengar bahwa Asura memiliki beberapa hubungan dengan Susimo. Alasan mengapa dia memburu Daolord Immortal Sword dan yang lainnya adalah karena Susimo. Para pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Daobeing yang kurus mengerucutkan bibirnya dan tatapannya beralih. Dia berhenti dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Dikatakan bahwa pertempuran pecah di sana. Betapa tragisnya, Saya mendengar bahwa di antara Daolord Immortal Sword dan delapan Daolord lainnya, hanya dua yang selamat. Petik 2 Yang 2 Daolord Cloud Rain dan pedang abadi Daolord. Keduanya adalah murid tituler. Petik 2 Itu tidak benar. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Daolord of Swords sekarakteristik Dharma. Seorang kultifator wanita bernama Kin Pian Ranjika saya tidak salah, selamat dan ditangkap oleh Asura. Seorang kultifator berkata dengan bingung. Daobeing yang kurus menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa bertahan jika dia ditangkap oleh Asura? He he, mengapa tidak? Daobeing yang gemuk tertawa aneh. Kultifator wanita itu pasti cantik. Kalau tidak, mengapa Asura menangkapnya alih-alih membunuhnya? Petik 2 Saya mendengar bahwa Asura ingin memaksa pedang dewa-dewa Daol untuk muncul dengan wanita itu, tetapi pedang dewa-dewa-dewa mengabaikannya sepenuhnya, kata makhluk Daol yang kurus. Pastinya, jika itu aku, aku juga tidak akan muncul. Daobeing yang gemuk berkata, siapa yang mau memprovokasi Asura gila itu karena seorang wanita. Selanjutnya, jika wanita itu jatuh ke tangan Asura, dia pasti sudah lama ditiduri dengan menyedihkan. Bahkan ada lebih sedikit alasan bagi Daol Lord Immortal Sword untuk menunjukkan dirinya pada wanita seperti itu. Keheningan memenuhi tempat tinggal gua ketika mereka mendengar suara-suara di luar. Tubuh Kin Pianran sedikit gemetar dan matanya gelap. Kukunya yang tajam telah menembus telapak tangannya dan darah segar mengalir, tapi dia masih tidak menyadarinya. Of! Dia meludahkan setegup darah dan pingsan, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pertama-tama, dia sudah terluka parah dan belum beristirahat atau sembuh selama sebulan penuh. Tubuh dan pikirannya sudah mencapai batasnya. Saat ini, dia hanya bergantung pada seutas benang, mengandalkan sepotong ilusi. Namun, ketika dia mendengar diskusi di luar gua, harapan Kin Pianran pupus dan dia pingsan di tempat karena pukulan yang menghancurkan. Meskipun Yan Bei Chen tanpa ekspresi, ada kilatan dingin di matanya. Tiba-tiba, suhu di gua tempat tinggal menjadi dingin dan menyeramkan. Su Zimo tahu bahwa kelompok pembudidaya di luar telah memicu niat membunuh Yan Bei Chen. Yan Bei Chen berdiri perlahan dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Saat itu, beberapa pembudidaya di luar mengubah topik dan mendiskusikan sesuatu yang lain, menyebabkan Yan Bei Chen berhenti di jalurnya. Benar, apakah kalian sudah mendengar? Su Zimo menyatakan perang terhadap Diyin di Pesta Teh Seribu Bangau. Beberapa hari yang lalu, Diyin menerima tantangannya. Saya mendengar bahwa waktunya sebulan kemudian dan tempat tantangannya adalah di Dao Inheritance Ground. Namun, saya belum mendengar jawaban Su Zimo selama beberapa hari terakhir. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan matanya berbinar. Diyin menerima tantangannya. Awalnya, dia khawatir jika Diyin takut dan mengabaikan pernyataan perangnya, dia harus melalui banyak kesulitan untuk membunuh yang terakhir. Sekarang Diyin telah menerima tantangan, itu yang terbaik. Namun, apa tanah warisan Dao yang dibicarakan oleh para pembudidaya di luar? Sepertinya itu agak terkenal. Su Zimo baru saja tiba di benua tengah dan tidak tahu banyak tentang berbagai tempat di benua tengah, apalagi tanah warisan Dao ini. Di samping, Yan Bei Chen mengerutkan kening secara naluriah ketika dia mendengar kata-kata tanah warisan Dao. Diyin bukan hanya penjelmaan monster, dia juga karakter yang tangguh. Betul sekali. Gerakannya benar-benar sempurna. Dengan menempatkan tempat tantangan di Dao Inheritance Ground, keuntungan Su Zimo hilang. Selanjutnya, kita harus melihat bagaimana reaksi Su Zimo. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengaku kalah. Betul sekali. Saya mendengar bahwa dia baru saja berkultivasi di ranah Nas Chen Sol dan perbedaan di antara mereka adalah ranah kultivasi utama. Jika dia memasuki tanah warisan Dao, tidak ada kemungkinan dia menang melawan Diyin dan dia pasti akan mati. Fu Fu, dialah yang menyatakan perang. Jika dia akhirnya menghindari pertempuran karena takut, reputasinya pasti akan mendapat pukulan besar. Apalagi yang bisa dia lakukan. Itu jauh lebih baik daripada pergi ke Dao Inheritance Ground untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian, kan? Semakin Su Zimo mendengarkan, semakin bingung dia. Di mulut para pembudidaya di luar, tanah warisan Dao tampak seperti sarang naga dan harimau, dipenuhi dengan bahaya. Namun, sepertinya Diyin tidak akan banyak terpengaruh. Para pembudidaya berdiskusi dan secara bertahap pergi. Yan Bei Chen melirik ke samping dan sepertinya telah melihat kebingungan Su Zimo. Aku akan keluar sebentar. Ini akan cepat. Saya akan berbicara dengan Anda tentang ini ketika saya kembali. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Yan Bei Chen meninggalkan gua itu dalam sekejap. Bab 987, Tanah Warisan Dao. Tidak jauh, beberapa tangisan tragis terdengar sebentar dan semuanya kembali normal. Tak lama, Yan Bei Chen kembali dengan ki darah samar padanya. Dia langsung ke intinya dan bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah warisan Dao? Tidak ada, aku belum pernah mendengarnya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Yan Bei Chen berkata, itu juga normal. Kekuatan puncak etiril belum mencapai tingkat di mana mereka dapat bersentuhan dengan tanah warisan Dao. Adapun Anda, saya tidak berpikir ada yang menyebutkannya kepada Anda ketika Anda pertama kali tiba di benua tengah dan memasuki seratus sekte penyempurnaan. Tanah Warisan Dao tidak berada di suatu tempat di benua tengah. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno. Su Zimo mengangguk. Di era kuno, umat manusia bangkit dan paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, tidak banyak sekte dan faksi. Untuk beberapa tokoh perkasa yang tidak dapat menerobos ke alam Mahayana atau menghadapi keadaan yang tidak terduga, mereka akan memilih untuk mewariskan warisan Dharma Dao mereka dan menunggu yang ditakdirkan. Berhenti sejenak, Yan Bei Chen bertanya, apakah Anda tahu mengapa judul pembalikan kekosongan dan karakteristik Dharma memiliki kata, Dao? Di dunia kultivasi, pembudidaya dari setiap ranah kultivasi utama memiliki gelar. Misalnya, pembudidaya inti emas disebut makhluk sempurna. Pembudidaya jiwa yang baru lahir dikenal sebagai tuan yang disempurnakan. Ini juga merupakan simbol status. Sebagian besar waktu, seseorang mungkin tidak dapat memberi tahu ranah kultivasi pihak lain karena kemampuan mereka. Atau mungkin, tidak sopan untuk memeriksa kultivasi pihak lain secara tiba-tiba. Namun, misalnya, jika seseorang mengetahui bahwa gelar seorang kultivator adalah dewa yang disempurnakan, mereka akan tahu bahwa kultivator itu berada di alam Naschen Sol. Void reversions memiliki gelar Dao Beings. Karakteristik Dharma memiliki gelar Dewa Dao. Su Zemo benar-benar tidak tahu mengapa ada kata Dao di kedua gelar itu. Ketika dia melihat Su Zemo menggelengkan kepalanya, Yan Bei Chen melanjutkan, itu karena, secara umum, seseorang harus memiliki hati Dao yang jernih ketika mereka berkultivasi ke alam ini. Hati Dao. Su Zemo sedikit tercengang saat dia merenung. Suara Yan Bei Chen terdengar sekali lagi, ada jutaan pembudidaya dan hati Dao mereka juga berbeda. Beberapa dari mereka ada di sini untuk menyelamatkan masa, beberapa dari mereka di sini untuk membunuh iblis, beberapa dari mereka di sini untuk menjalani kehidupan tanpa beban, beberapa dari mereka di sini untuk berumur panjang, beberapa dari mereka di sini untuk menjadi lebih kuat dan beberapa dari mereka ada di sini untuk membalas dendam. Seseorang harus menjaga hati Dao yang jernih agar tidak terombang-ambing oleh benda-benda luar, meleleh oleh api, tenggelam oleh air, dihancurkan oleh langit, terkubur oleh bumi dan tidak tergoyahkan seperti gunung. Itulah satu-satunya cara seseorang dapat mencapai Dao yang agung. Hati Dao adalah tujuan kultivasi. Apa tujuan kultivasi? Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga dan akan ada banyak kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Seseorang hanya bisa mencapai sisi lain dengan menjaga hati Dao mereka setiap saat. Yan Bechen memelototi Su Zimo dengan dua kilatan tajam di matanya dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu berkultivasi? Ekspresi Su Zimo bingung ketika dia mengingat adegan dia diganggu oleh Chang Lang yang sempurna di kota Pingyang. Dia mengingat adegan Zui Feng berubah menjadi abu untuk menyelamatkannya. Dia mengingat pemandangan bunga persik yang jatuh di bawah pohon bunga persik di mana seorang wanita dengan jubah berwarna darah memberikan teknik kultivasi kepadanya. Semuanya terasa seperti kemarin. Su Zimo bergumam pelan, saya tidak memiliki akar roh. Ketika saya pertama kali berkultivasi, saya hanya ingin melawan takdir dan mengubah nasib saya sendiri. Adegan di depannya berubah. Su Zimo melihat kakak laki-lakinya, Su Hong, yang secara bertahap menua. Dia melihat reruntuhan dan tulang belulang di tanah Yan. Di bawah api perang dan menginjak-injak pembudidaya dan binatang iblis, manusia tidak berdaya. Dia melihat wajah berlinang air mata dan mata tak berdaya dari semua orang di dunia. Perlahan-lahan, tatapan Su Zimo berubah tegas saat dia berkata perlahan, saat ini, saya tidak berkultivasi untuk mengubah nasib saya. Saya ingin mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Saya ingin mendirikan Dao. Dao hebat yang berbeda dari makhluk abadi, Buddha, dan iblis. Dao hebat yang dapat dikultivasikan tanpa akar roh. Ini adalah hati Dao ku. Yan Bechen menatap Su Zimo dalam diam untuk waktu yang lama. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat itu. Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai. Namun, dia tidak menyangka bahwa jawaban Su Zimo akan mengejutkannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang membangun hati Dao. Seseorang tidak dapat menilai hati Dao yang ingin memurnikan masa sebagai hati yang baik atau hati Dao yang mendambakan kebebasan menjadi hati yang buruk. Namun, masih ada perbedaan antara hati Dao di penghujung hari. Misalnya, beberapa pembudidaya akan kurang ambisius jika hati Dao mereka adalah untuk membalas dendam. Setelah seorang kultifator membalas dendam, dia pasti akan menemui hambatan dan merasa tersesat. Hati Dao dari sebagian besar pembudidaya adalah umur panjang. Jika mereka ingin hidup selamanya, mereka harus berkultifasi dan menerobos terus-menerus. Tidak ada akhir untuk jalan keabadian. Dibandingkan dengan balas dendam, hati Dao untuk umur panjang akan lebih ambisius. Namun, untuk Su Zimo, baik itu tingkat atau ambisi hati Daonya, itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan umur panjang atau sesuatu seperti membunuh iblis dan kejahatan. Dia ingin mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Seberapa murah hati itu? Seberapa heroik itu? Seberapa berani itu? Yah, baiklah. Yan Bei Chen tersadar dari pingsannya dan mengangguk. Zimo, aku lebih rendah darimu dalam aspek ini. Su Zimo mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat asura tunduk. Yan Bei Chen berkata, warisan yang diturunkan oleh tokoh perkasa hanya dapat diakses dengan memasuki tanah warisan. Seseorang hanya dapat memperoleh pengakuan jika mereka telah membentuk hati Dao. Itu akan tergantung pada peluang individu seseorang. Su Zimo mengangguk, dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang tanah warisan Dao. Tanah warisan Dao bukan hanya tempat dengan warisan yang ditinggalkan oleh banyak tokoh perkasa, itu juga tempat di mana para pembudidaya membangun hati Dao mereka. Setelah membangun hati Dao, setiap pembudidaya akan dapat memiliki gelar Dao mereka sendiri. Tanah warisan Dao telah ada sejak zaman kuno dan masih ada warisan di dalamnya. Su Zimo terkejut. Tentu saja. Yan Bei Chen menjelaskan, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang telah muncul sejak zaman kuno. Di tanah warisan Dao, selain dari warisan yang ditinggalkan oleh tokoh perkasa kuno, akan ada tokoh perkasa yang akan masuk dan meninggalkan warisan mereka di setiap generasi. Selanjutnya, warisan Dharma tingkat atas yang benar-benar sangat langka dan persyaratan untuk hati Dao seseorang sangat ketat. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mewarisinya. Warisan Dao tingkat atas, tanya Su Zimo. Yan Bei Chen berkata, di tanah warisan, ada segala macam warisan aneh dan aneh yang ditinggalkan oleh makhluk kuat. Itu bisa berupa senjata, batu raksasa, atau patung. Namun, dikatakan bahwa lusinan tokoh perkasa terkuat di era kuno meninggalkan warisan mereka di wilayah yang unik. Wilayah ini terletak di pusat tanah warisan Dao. Itu disebut domain 3 kesengsaraan. Seperti namanya, ada 3 kesengsaraan besar di domain 3 kesengsaraan. Yang pertama, kesengsaraan angin. Kedua, kesengsaraan api. Yang ketiga, kesusahan kilat. Petik 2. Satu-satunya cara untuk mencapai pusat domain 3 kesengsaraan adalah dengan menahan 3 kesengsaraan besar. Disitulah Anda akan dapat melihat warisan yang ditinggalkan oleh puluhan tokoh perkasa kuno. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia bertanya, Saudara Yan, Anda pasti telah memasuki tanah warisan Dao saat itu dan membersihkan domain 3 kesengsaraan. Apakah Anda berhasil mencapai area terdalam? Petik 2. Tidak. Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Aku hanya berhasil selamat dari kesengsaraan angin dan api dan hampir mati dalam kesusahan kilat. Bab 988, Pertempuran Tidak Adil. Suzimo diam-diam terkejut. Bahkan dengan kekuatan dan temperamen Yan Beichen, dia hanya berhasil melewati dua kesengsaraan, jelas betapa menakutkannya ketiga kesengsaraan itu. Suzimo mengerutkan kening, Apakah kamu benar-benar akan mati jika kamu gagal melewati kesengsaraan? Ya, Yan Beichen memiliki ekspresi muram. Tidak apa-apa jika kamu bisa mundur tepat waktu. Namun, jika Anda mencoba untuk melampaui kesengsaraan dengan paksa, hati dao Anda mungkin hancur dan Anda mungkin kehilangan akal. Paling buruk, tubuh dan roh esensi Anda mungkin dihancurkan dan Anda mungkin mati. Petik 2. Domain 3 kesengsaraan ini dapat dianggap sebagai satu-satunya tempat berbahaya di tanah warisan dao. Pada saat itu, Suzimo bingung dan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, tempat ini bukan sarang singa atau sejenisnya. Mengapa orang-orang itu berbicara seolah-olah saya akan berada dalam bahaya begitu saya masuk? Petik 2. Bukankah berbahaya bagimu untuk bertarung melawan monster tak tertandingi yang menjelma seperti dihin yang merupakan ranah kultivasi utama di atasmu? Yan Beichen bertanya sebagai gantinya. Dhin bukan ancaman bagiku jika itu pertarungan yang adil. Tatapan Suzimo dingin dan membunuh. Dia memiliki banyak kartu truf. Terlepas dari teknik kultivasi tingkat atas dari sekte abadi dan buddhis, ia juga memiliki manual rahasia tertinggi dari dao api seperti sutra hati api merah. Tentu saja, kartu truf terbesar Suzimo adalah naganya setelah menggabungkan dua roh esensinya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan melambung dan dia bahkan memiliki peluang 80% untuk membunuh Void Reversion dihin. Itulah masalahnya. Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini benar-benar tidak adil. Tanah Warisan Dao adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno dan dapat dianggap sebagai tanah suci bagi manusia. Jika iblis masuk, meskipun mereka tidak akan dibunuh, garis keturunan dan roh esensi mereka akan ditekan. Dengan kata lain, tidak ada metode ras iblis yang bisa digunakan. Pada saat itu, Suzimo akhirnya mengerti. Alasan mengapa dihin mengatur tempat untuk tantangan di Tanah Warisan Dao adalah untuk membatasi metode iblisnya. dihin tidak akan terpengaruh sama sekali di Tanah Warisan Dao sementara kekuatan tempurnya akan berkurang setengahnya. Yan Beichen bertanya, seberapa yakin kamu dalam membunuh dihin tanpa metode iblismu? Suzimo terdiam. Agar adil, dia tidak percaya diri dalam pertempuran ini tanpa metode iblisnya. Atau lebih tepatnya, kemungkinan dia kalah sangat tinggi. Bahkan tubuh fisik yang paling diandalkan mungkin tidak bisa menekan dihin jika dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya. Adapun kekuatan dharma dan roh esensi, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, ada perbedaan dari ranah kultivasi utama diantara mereka berdua. Lebih jauh lagi, dihin adalah eksistensi ekstrim bahkan diantara murid tituler. Meskipun dihin menerima tantangan tersebut, Suzimo benar-benar dirugikan karena pemilihan lokasi. Saya tidak menyarankan Anda menerima tantangan itu. Yan Beichen berkata, selama ada tubuh bersama untuk membukanya, tanah warisan dao dapat dimasuki kapan saja. Warisan selalu ada dan Anda tidak perlu terburu-buru. Namun, kamu pasti akan melawan dihin jika kamu masuk kali ini. Peluangmu untuk memenangkan pertempuran ini tidak tinggi. Suzimo tahu bahwa Yan Beichen sudah bersikap sopan dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki peluang besar untuk menang. Bagi yang lain, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, jika aku bisa mencapai ranah void reversion, bahkan pada tahap awal dan tanpa cara iblis, aku masih bisa melawannya. Begitu dia memasuki ranah void reversion, kekuatan roh esensi berambut hitam akan meningkat secara eksponensial. Kekuatan dharmanya akan meningkat juga. Lebih jauh lagi, dia bisa menggunakan lebih banyak kartu truf dan pasti tidak akan dirugikan melawan dihin. Tapi kamu sama sekali tidak berada di ranah void reversion. Yan Beichen berkata, kamu baru saja menembus Naschen Sol yang disempurnakan selama lebih dari sebulan. Jika Anda ingin maju lebih jauh dan menerobos ke ranah void reversion, Anda akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun. Dan itu hanya jika Anda berhasil. Jika Anda menemui hambatan, ada banyak teladan yang terjebak di Naschen Sol selama ratusan tahun. Petik 2. Suzimo tahu bahwa Yan Beichen tidak berbohong. Bagaimanapun, kemajuan ke ranah void reversion dari ranah Naschen Sol adalah terobosan ranah utama dan bahkan lebih sulit. Sebagian besar waktu, jika tidak ada peluang atau pertemuan dan seseorang hanya mengandalkan kerja keras melalui kultivasi pengasingan, mereka mungkin tidak maju sama sekali bahkan setelah ratusan tahun. Yan Beichen melanjutkan, diin sangat cerdas dan tidak memberimu terlalu banyak waktu dengan mengatur pertempuran hidup dan mati di tanah warisan Dao sebulan kemudian. Tidak mungkin kamu bisa menerobos ke ranah void reversion dalam sebulan. Petik 2. Sebulan adalah durasi yang singkat dan sama sekali tidak mungkin jika dia ingin menerobos ke ranah void reversion dalam periode waktu itu. Bagaimana jika jantung Suzimo berdetak kencang dan dia membuka mulutnya? Namun, Yan Beichen langsung membaca pikiran Suzimo dan menggelengkan kepalanya. Ini bahkan lebih tidak mungkin jika kamu ingin menerobos ke ranah void reversion di dalam Dao Inheritance Ground. Tanah warisan Dao adalah dimensi yang terpisah dan terisolasi dari dunia luar sehingga tidak mungkin kamu bisa memahami langit dan bumi. Ini adalah kehancuran di dalam dan kiroh tipis. Tidak ada cukup energi untuk Anda serap. Petik 2. Sejak zaman kuno hingga sekarang, belum ada satupun pembudidaya yang membuat terobosan di tanah warisan Dao. Setiap orang yang masuk akan segera pergi setelah menerima warisan dan tidak akan berlama-lama di dalam. Suzimo terdiam. Jika Anda tidak pergi untuk pertempuran ini, tidak ada yang akan menertawakan Anda. Yan Bechen berkata, semua pembudidaya tahu bahwa diyin waspada terhadap metode iblis Anda. Bahkan dengan perbedaan alam kultivasi yang besar, dia tidak berani melawanmu. Namun, jika kamu menerima tantangannya, kamu akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, Saudara Yan, jika itu kamu, apakah kamu akan menerima tantangannya? Setelah hening sejenak, Yan Bechen tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Ya, Suzimo juga tersenyum. Di satu sisi, mereka mirip. Yan Bechen datang untuk membantu Suzimo kali ini dan dihadapkan dengan para pembudidaya karakteristik Dharma teratas seperti Pedang Abadi Daolord dan Hujan Awan Daolord, ini adalah perjalanan yang berbahaya juga. Namun, dia tetap datang. Suzimo tidak menyatakan perang terhadap diyin untuk dirinya sendiri. Keberadaan diyin tidak bisa mengancamnya. Yang diancam diyin adalah teman-temannya. Suzimo tidak bisa mentolerir fakta bahwa diyin hampir membunuh Little Fatih dan Jiceng Tian. Alasan mengapa dia menyatakan perang terhadap diyin adalah karena dia ingin menghilangkan bahaya ini sepenuhnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Suzimo tidak tahu berapa lama dia harus menunggu yang berikutnya. Oleh karena itu, dia harus menerima tantangan dan melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh diyin di tanah warisan Dao. Selanjutnya, pertempuran ini diprakarsai oleh Suzimo. Jika dia memilih untuk menghindari pertempuran sekarang, itu akan berdampak besar pada hati Dao-nya dan itu pasti akan menjadi iblis mental terbesarnya di masa depan. Dao-nya tidak kenal takut. Yan Bei Chen menghela nafas dengan lembut. Sayang sekali. Jika saya telah memasuki alam karakteristik Dharma selangkah kemudian, saya mungkin dapat memasuki tanah warisan Dao kali ini dan mungkin dapat membantu Anda. Hanya Naschen Souls dan Void Reversions yang diizinkan masuk ke Dao Inheritance Ground. Karakteristik Dharma dan tubuh bersama tidak diperbolehkan masuk. Saudara Yan, Anda sudah cukup membantu saya. Suzimo tersenyum. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari jauh dan tanah bergetar. Aura mengerikan meledak dan melonjak ke langit, membentuk pilar api raksasa yang membakar semua awan di langit merah. Api dan awan keberuntungan memenuhi langit. Tekanan yang luar biasa menyebar dan keheningan memerintah. Dao Lord Extreme Fire telah menerobos. Yan Bechen melihat kekejauhan dan bergumampelan. Ini adalah hal yang baik untukmu. Extreme Fire adalah tuanmu. Pergi dan kunjungi dia, tambah Yan Bechen. Baiklah, aku akan segera kembali. Suzimo ingin melihat Dao Lord Extreme Fire dan memberi selamat kepada tuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yan Bechen, dia melesat pergi. Bab 989, tidak mundur. Suzimo berlari dan tiba di 100 Revinemen sek tak lama. Paman Tuan, kamu akhirnya kembali. Tak lama, dia melihat Dao Lord Scarlet Star berlari, yang terakhir tampak lega saat melihatnya. Grandmaster Extreme Fire baru saja menerobos ke alam tubuh konjoin dan sedang mencarimu. Dao Lord Scarlet Star membawa Suzimo ke aola utama 100 Revinemen sek. Aola itu terang dan luas dan beberapa ahli 100 sekte penyempurnaan yang menjaga terobosan Dao Lord Extreme Fire baru saja bubar. Saat ini, tidak banyak orang yang tersisa di aola. Selain dari Dao Lord Extreme Fire dan beberapa pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya, ada juga Sangguan Z dari Tau San Krensek, Elder Gu dari sekte Arai Kuno dan Elder G dari sekte Elixir Yang. Suzimo memasuki aola dan terkejut saat melihat Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire terlihat sama. Namun, dia berdiri di sana seperti tungku raksasa yang terbakar dengan ganas, menyatu dengan seluruh dunia dan mengeluarkan aura yang tak tergoyahkan. karakteristik Dharma terkuat hanya bisa mengendalikan 90% dari kekuatan langit dan bumi. Adapun Dao Lord Extreme Fire yang telah menembus ke alam tubuh bersama, dia seperti langit dan bumi yang berdiri di sana. Zimo, ayo duduk di sini. Ketika Dao Lord Extreme Fire melihat Suzimo, dia memberi isyarat dengan tatapan hangat. Suzimo maju dan duduk di antara Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama dengan ekspresi tenang. Dao Lord Extreme Fire bertanya, apakah Anda tahu tentang berita di yin menerima tantangan Anda di tanah warisan Dao? Saya bersedia. Suzimo mengangguk. Apa rencanamu? Dao Lord Extreme Fire bertanya. Terima tantangannya. Suzimo tidak menyembunyikan pikirannya dan hanya mengucapkan tiga kata dengan tegas. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire tidak berubah. Di seluruh dunia kultivasi, dia mungkin satu-satunya yang paling mengenal Suzimo. Dia tidak terkejut dengan jawaban itu. Nak, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah warisan Dao? Sangguan Zee, yang berada di samping, juga menyukai Suzimo karena dengan siapa dia berhubungan dan bertanya dengan suara lembut. Saya tahu sedikit. Suzimo berkata, ini adalah tanah warisan umat manusia dan aku tidak bisa menggunakan metode iblis di dalamnya. Tanpa metode iblis Anda, seberapa yakin Anda akan menang melawan dihin yang merupakan ranah kultivasi utama yang terpisah? Penatuwagu bertanya. Suzimo menjawab dengan jujur, saya tidak percaya diri sama sekali. Meski begitu, kamu masih ingin pergi. Penatuwagu mengerutkan kening. Saya harus pergi. Nada suara Suzimo tegas. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Saya baru saja menerima beberapa berita, dengarkan itu. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire berkata perlahan, selain dihin, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander dan biksu tanpa bentuk semuanya akan memasuki tanah warisan Dao juga. Mata Suzimo berkilat dingin. Dia bisa tahu dari nama tiga pembudidaya bahwa mereka adalah tiga murid tituler besar dari sekte biduk surgawi, Istana Guntur Zephir dan biara tanpa bentuk. Tujuan dari tiga murid tituler yang bergegas ke tanah warisan Dao sudah terbukti dengan sendirinya. Tuan Sempurna Panglan dari sekte biduk surgawi meninggal di tangan Suzimo di Pesta Tes Seribu Bangau. Istana Guntur Zephir selalu ingin merebut buku petunjuk guntur ungu dari Suzimo. Adapun biara tanpa bentuk, target mereka adalah warisan seperti penciptaan Tratai Hijau dan Sutra Sejati Daming. Di Yin sudah tidak percaya diri untuk menang melawan Di Yin sendirian. Selain itu, sekarang ada tiga murid tituler lagi. Dao Lord Extreme Fire berkata, setiap sekte hanya memiliki satu murid tituler dan tidak perlu menjelaskan kekuatan murid ini. Bahkan jika mereka bertiga lebih lemah dari Di Yin, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Penatu Agu menganggup juga, betul sekali, murid tituler adalah wajah dari berbagai sekte besar. Hampir semua dari mereka harus menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun sumber daya untuk memeliharanya. Suzimo melakukan pembunuhan besar-besaran di Pesta T-1000 Bangau. Bahkan melawan pengepungan delapan Void Reversions, dia mampu menekan kedelapannya. Apa yang diandalkan adalah kekuatan ledakan naganya setelah menyatu dengan Roh Yin berambut merahnya. Jika dia tidak bisa menggunakan Roh Yin berambut merah, mengaktifkan garis keturunannya atau berubah menjadi naga, mengingat kekuatan tempurnya saat ini, akan sulit untuk memprediksi hasil melawan murid tituler manapun. Melihat keheningan Suzimo, Penatuage berkata, kamu mungkin tidak mengenal ketiga murid tituler ini karena kamu baru saja tiba di benua tengah. Ketiganya pernah menjadi puncak peringkat fenomena dan tidak pernah merasakan kekalahan di antara alam kultivasi yang sama. Petik 2. Mereka bertiga telah terkenal sejak lama dan merupakan inkarnasi monster terkuat di era saat ini dengan rekam jejak yang luar biasa dalam pertempuran. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Dao menjadi biduk surgawi bertarung melawan Asura di era saat ini dan tidak ada pemenang yang jelas. Petik 2. Suzimo terkejut. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Yan Bei Chen secara pribadi. Fakta bahwa Dao menjadi biduk surgawi bisa melawan Yan Bei Chen tanpa pemenang yang jelas adalah bukti kekuatan tempurnya yang menakutkan. Keraguan muncul di hati Suzimo. Dia tiba-tiba mengalami tekanan luar biasa yang bahkan mencekik. Musuh yang akan dia hadapi terlalu kuat. Jika dia memasuki tanah warisan Dao kali ini, dia harus menghadapi bahaya terbesar di jalur kultifasinya sejauh ini. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Kemunculan Suzimo yang tiba-tiba akhirnya memicu reaksi terbesar dari sekte super, mereka rela mengirim murid tituler mereka hanya untuk membunuhnya. Dao Lord Extreme Fire berkata, selain dari mereka bertiga, kurasa swat sek juga akan bergerak. Murid tituler sekte pedang adalah dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun dia tidak bisa memasuki tanah warisan Dao, sekte pedang pasti tidak akan melepaskan Suzimo karena dia memiliki seni pedang pembunuh surga. Sangguan Z berkata, ini hanya berita yang dikonfirmasi. Masih ada beberapa yang tidak diketahui dan ketidakpastian. Situasi sebenarnya yang akan kamu hadapi akan lebih buruk daripada yang kamu ketahui sekarang. Tanah warisan Dao bukanlah ruang rahasia. Selama seseorang berada di alam tubuh bersama, mereka akan dapat mengaktifkannya. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya akan berkerumun. Namun, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang menargetkan Suzimo. Suzimo mengerutkan kening dalam-dalam dan tetap diam. Semua orang tahu bahwa dia sedang menghadapi keputusan yang sulit. Jika dia mundur, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Dengan Dao Lord Extreme Fire sebagai dukungannya, potensi masa depannya tidak akan terbatas. Jika dia masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Sangguan Zee berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa terbebani. Tak satu pun dari kami setuju dengan Anda menerima tantangan di Tanah Warisan Dao. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Tanah Warisan Dao adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno. Ini memiliki penghalang unik yang hanya memungkinkan Naschen Souls dan Void Reversions untuk masuk. Petik 2. Saya baru saja maju ke Conjoin Body dan dapat membantu Anda membuka Dao Inheritance Ground. Namun, jika Anda menghadapi bahaya di dalam, kekuatan saya tidak akan mampu menembus penghalang itu dan saya tidak akan membantu apapun. Setelah jeda singkat, Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, Void Reversion Dao Beings of Hundred Refinement Sec dapat masuk, tetapi mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun terhadap murid tituler manapun. Mereka hanya akan mati si Asia jika mereka masuk untuk membantumu. Meskipun kata-katanya terdengar tidak berperasaan, itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tak satu pun dari Void Reversions berani memasuki tanah warisan Dao dan berdiri di sisi Suzimo. Ini berarti Suzimo harus menghadapi semuanya sendiri begitu dia memasuki tanah warisan Dao. Penatua G membujuk, kamu tidak perlu membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Anda masih punya waktu satu bulan untuk dipertimbangkan. Masih ada waktu. Dao Lord Extreme Fire dan yang lainnya bertukar pandang dan bersiap untuk mundur dengan tenang. meninggalkan Suzimo sendirian. Aku sudah memutuskan. Saat Extreme Fire dan yang lainnya tiba di pintu masuk aula, suara Suzimo terdengar. Sebulan kemudian, saya akan memasuki tanah warisan Dao dan menerima semua tantangan. Setelah mengatakan itu, Suzimo merasa seolah-olah semua tekanan di tubuhnya menghilang seketika dan dia relax. Daonya tidak mengizinkan mundur. Bab 990, hadiah perpisahan. Setelah mendengar keputusan Suzimo, Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut dan berbalik untuk melihat Sangguan Z, Elder Gu dan yang lainnya. Saya menang. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga, Penatua G menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Penatua G meratap, itu benar. Memikirkan bahwa dia akan berani menerima tantangan meskipun hampir pasti ada malapetaka. Nyali dan keberaniannya layak untuk semua kemuliaannya. Petik 2. Sebelum ini, semua orang bertaruh. Semua orang menduga bahwa Suzimo pasti tidak akan menerima tantangan itu selama mereka menjelaskan bahayanya. Hanya Dao Lord Extreme Fire yang percaya bahwa Suzimo pasti akan pergi. Dao Lord Extreme Fire berkata, karena saya memenangkan pertaruhan ini, saya sekarang harus menyusahkan kalian semua. Aku mengakui kekalahan. Jangan khawatir. Penatua G dan yang lainnya tertawa. Suzimo bingung dan hendak bertanya kapan Dao Lord Extreme Fire berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. Ayo, masih ada satu bulan lagi. Relax dan sesuaikan kondisi pikiran Anda. Datang dan cari saya di sini dalam sebulan. Petik 2. Baik. Suzimo menganggup dan pergi. Sesampainya di luar aula, Suzimo berdiri melawan angin, rambut hitamnya berkibar dengan tatapan tegas. Jika sedikit bahaya ini cukup untuk membuatnya takut untuk maju, tidak perlu baginya untuk membangun Dao. Dia mungkin juga belajar dari orang lain dan hanya mencari Dao keabadian. Suzimo pindah dan keluar dari 100 sekte penyempurnaan, berniat mengucapkan selamat tinggal pada Yan Bei Chen. Ketika dia tiba di puncak gunung, dia menyadari bahwa gua tempat tinggal itu kosong. Ada sebaris kata di dinding. Zimo, aku sudah pergi. Jangan khawatir. Kata-kata itu diukir dengan ujung pisau dan dipenuhi dengan niat pedang. Suzimo tersenyum lembut. Itu memang karakter Yan Bei Chen. Dia riang dan tidak terkendali, datang dan pergi sesuka hatinya. Suzimo memutuskan untuk memasuki pengasingan di gua tempat tinggal. Dia melihat kata-kata di dinding dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, mencoba mencari tahu maksud pedang di dalamnya. Suzimo tidak terburu-buru. Bahkan jika dia berkultivasi dengan sekuat tenaga, tidak mungkin dia bisa menerobos kerana void reversion dalam waktu sebulan. Untuk hari-hari berikutnya, Suzimo sangat santai. Dia akan duduk di pintu masuk gua dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Kadang-kadang, dia akan menghadap dinding dan mempraktikkan teknik pedangnya. Setelah malam tiba, dia berbaring untuk beristirahat. Meskipun dia hampir tidak berkultivasi, kondisinya membaik secara konsisten. Pada saat yang sama, berita menyebar dan seluruh dunia kultivasi gempar. Suzimo menerima tantangannya. Dahulu kala, ketika dihin menyiapkan tempat untuk tantangan di tanah warisan Dao, banyak berita dan tebakan tersebar. Hampir tidak ada yang terlalu memikirkan Suzimo. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa murid tituler istana Guntur Zephir, sekte biduk surgawi dan sekte abadi lainnya akan memasuki tempat itu juga, banyak pembudidaya yakin bahwa Suzimo tidak akan menerima tantangan. Jika Naschen Souls memasuki tanah warisan Dao, mereka akan mencari kematian jika mereka dihadapkan dengan beberapa murid tituler. Namun, tidak lama kemudian, berita tentang Suzimo menerima tantangan menyebar dan menyebabkan kegemparan. Setelah seratus tahun, dua inkarnasi monster, Suzimo dan dihin, akan bertarung sekali lagi di tanah warisan Dao dalam pertempuran hidup dan mati. Saya rasa Suzimo akan dibunuh oleh murid tituler lainnya sebelum dia melihat dihin. Beberapa murid tituler muncul pada saat yang sama untuk membunuh monster yang berinkarnasi. Ini dapat dianggap sebagai keributan terbesar dalam sejarah dunia kultivasi. Ini akan menarik. Ada yang kaget, ada yang mengejek dan ada yang khawatir. Selama sebulan terakhir, semua sekte dan faksi yang memiliki kemampuan untuk membuka celah ke tanah warisan Dao akan mengirim pembudidaya mereka untuk mengantisipasi menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sebulan kemudian, Suzimo berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Meskipun ranah kultivasinya tidak berubah, kondisi mental dan semangatnya sudah mencapai puncaknya. Ketika dia kembali ke Allah utama Hundred Revinemen Sekte, Dao Lord Extreme Fire dan yang lainnya sudah menunggu. Dao Lord Extreme Fire menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang dingin dan baju besi bagian dalam emas yang berkilauan. Dia memegang pedang dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya. Pedang itu bergetar dan enam garis meledak. Saber ini disebut Heaven Splitter, itu adalah senjata Daobeing Dharmik bawaan. Dengan mengatakan itu, Dao Lord Extreme Fire melambaikan tangannya dengan santai dan sinar pedang yang berbeda merobek udara, seolah-olah itu akan membelah langit. Armor dalam ini adalah senjata Daobeing Dharmik tingkat sempurna. Ukurannya bisa berubah sesuai dengan tubuhmu. Dao Lord Extreme Fire menyerahkan Heaven Splitter dan armor bagian dalam kepada Suzimo. Saya tidak akan dapat membantu Anda dengan apapun setelah Anda memasuki tanah warisan Dao. Untungnya, saya berhasil memperbaiki dua senjata Dharma bulan ini dan itu tidak buruk. Bawa mereka. Terima kasih Tuhan. Suzimo tersentuh dan tidak menolak. Dia mengenakan baju besi bagian dalam dan menyimpan Heaven Splitter di tas penyimpanannya. Perjalanannya penuh dengan bahaya dan Heaven Splitter dan armor bagian dalam adalah hal yang tidak dia miliki. Tentu saja, mengingat kemampuan Dao Lord Extreme Fire, menyempurnakan senjata Dao Lord Dharmik bukanlah hal yang sulit. Namun, untuk Suzimo, bahkan jika dia memiliki senjata Dao Lord Dharmik, akan sulit baginya untuk menggunakannya. Itu sudah menjadi batasnya untuk roh esensinya untuk dapat menggunakan senjata Dao Bein Dharmik. Gantung Leontine Giyok ini dipinggangmu. Di saat bahaya, yang harus kamu lakukan adalah menghancurkannya dan kamu akan bisa bertahan melawan serangan terkuat dari Void Reversion sekali. Sangguan Z mengeluarkan Leontine Batu Giyok dan menyerahkannya kepada Suzimo. Senjata Dharma Perlindungan Mata Suzimo Berbinar Kembali di medan Perang Kuno Menengah, jika Diyin tidak menghancurkan senjata Darmik Perlindungannya, dia akan dibunuh oleh Suzimo. Senjata Darmik Perlindungan sangat langka dan bahkan lebih berharga daripada senjata Darmik Bawaan. Tidak ada pasar untuk mereka dan tidak diketahui berapa banyak rune yang menyatu ke dalamnya, membuat mereka sulit untuk disempurnakan. Sampai saat ini kultifasinya, meskipun banyak perkelahian dengan Paragon dan inkarnasi monster, Suzimo hanya menemukannya sekali selama pertarungannya dengan Diyin. Ini terlalu berharga. Suzimo baru saja memulurkan tangannya ketika dia menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Ambil. Dengan tatapan lembut, Sangguan Z tersenyum dan berkata, kami telah bertaruh dengan tuanmu sebelumnya dan kami kalah. Ini taruhannya. Ah. Tiba-tiba, mata Suzimo berbinar. Nak, ambillah. Penatuagu terkekeh. Ini bukan hanya tentang taruhannya. Tidak bisakah kamu memberitahu hubungan antara Sangguan Z dan tuanmu? Meskipun Sangguan Z sudah berusia ribuan tahun, dia tersipu ketika mendengar itu dan memelototi Penatuagu. Suzimo tersenyum dan menerima liontin batu biop itu dengan tergesa-gesa. Terima kasih, istri guru. Nak, omong kosong apa yang kamu katakan. Sangguan Z senang dipanggil sebagai istri tuan. Namun, dia masih berpura-pura dicadangkan di permukaan dan memarahinya dengan nada sedang. Dao Lord Extreme Fire terbatuk dengan lembut dan mengubah topik pembicaraan. Dia memandang Penatua G dari sekte eliksir yang dan bertanya, G tua, di mana taruhanmu? Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya muridmu yang berharga. Dengan membalik telapak tangannya, sebuah botol kecil muncul di telapak tangan Elder G. Dia menyerahkannya kepada Suzimo dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah ramuan pelestarian esensi besar. Kecuali roh esensi Anda terbunuh secara langsung, tidak peduli seberapa para Anda terluka atau bahkan diambang kematian, Anda akan dapat bertahan hidup dengan satu nafas selama Anda mengkonsumsi ramuan ini. Petik 2. Suzimo terkejut. Itu adalah harta yang tidak lebih lemah dari senjata Dharma Perlindungan. Penatua G mengingatkan sekali lagi, ingat, ramuan ini bisa membuatmu tetap hidup paling lama sebulan. Anda masih harus menemukan metode lain untuk bertahan hidup dengan benar. Petik 2. Itu hanya bisa menyelamatkan hidupnya dan tidak menyelamatkannya. Meski begitu, ramuan itu sudah cukup menantang surga. Masing-masing hadiah itu lebih mengesankan dari sebelumnya. Dao Lord Extreme Fire telah melakukan semua yang dia bisa untuk Suzimo.